Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita lanjutkan di hari yang ketiga ini tentang dasar-dasar di dalam mendesain yang pertama, pastikan dalam mendesain itu simple artinya, desain itu tidak membuat orang berpikir keras untuk memahami desain kita gunakan maksimal tiga jenis huruf atau tiga jenis font tidak lebih dari itu ini contoh saja, Roboto Calibri Times New Roman ini yang penting tiga mau apapun font yang kita inginkan asalkan terdiri dari tiga huruf, tiga font tidak ada yang keempat itu juga dalam warna, gunakan maksimal tiga warna misalnya, ini contoh saja, hitam putih, kuning tidak banyak warna agar desain pun meskipun simple tapi kelihatan menarik yang penting informasinya terbaca yang kedua visual yang kuat yaitu punya kesan memuaskan jika dipandang oleh orang orang dalam membaca pun juga enak serta tidak membosankan yang ketiga kita harus menentukan point of attention yaitu menentukan ukuran teks atau poin untuk menarik perhatian membaca dengan ukuran yang lebih besar dibanding teks yang lainnya seperti ini contohnya sebelah kiri ini ukurannya hampir sama ukurannya hampir sama tentu ini tidak bagus karena tidak ada point of attentionnya mana yang mau difokuskan untuk menarik perhatian ada punya sebelah kanan ini kelihatan jelas yang difokuskan adalah desain gratis nah ketika dia difokuskan pada satu itu maka pembaca akan melihat yang setelahnya wah bagus ada desain kok gratis seperti itu dia akan membaca bawahnya seterusnya seperti itu contoh point of attention maksudnya adalah ukuran font judul itu lebih besar dari yang lain berurut lalu ukuran besar kedua adalah subjudul dan seterusnya jadi jangan semua ukurannya sama ini membuat bingung pembaca ini pointnya yang mana mereka akan bingung misalkan tulisan desain gratis fontnya 30 via android online fontnya ya jangan 30 di bawahnya bisa 28 bisa 27 lalu bersama waktu alamat ini lebih kecil lagi bisa 25 bisa 20 ya sedangkan sumbernya lebih kecil lagi ya 18 atau 15 seperti itu jadi ukuran teks yang kita buat dapat dengan kuat mengarahkan penikmat suatu karya untuk melihat objek mana yang paling dominan ya secara visual hierarki ya hierarki adalah sebuah prinsip yang bisa membantu mengalirkan titik fokus dimulai dari ukuran besar sampai ke ukuran terkecil pada suatu objek ya kita biasa melihat seperti tanggalan ya itu kan nama bulannya kan besar setelah itu hari dan tanggal-tanggal itu kan lebih kecil daripada tulisan bulan itu sendiri seperti itulah contoh hierarki kita coba lihat yang ini ini yang pertama lebih besar baca dari sini dulu ya ini lebih besar ya lalu ke sebelah kanan terus baca yang ini ini lebih kecil daripada yang pertama lalu terakhir baca yang ini yang ketiga ini lebih kecil daripada yang kedua seperti itu cara membuat dasar-dasar dalam mendesain yang keempat harus memahami karakter font yang dimana ini sudah kita jelaskan pada tips memilih font ada font serif ada font sans serif dan font dekoratif yang kelima ada ruang untuk mengisi materi ya ini contohnya ya nah ini ada di sebelah gambar tanaman masih ada ruang kosong yang ini ruang ini bisa kita gunakan untuk mengisi teks yang akan kita masukkan ya jika di dalam gambar nanti tidak ada ruang yang cukup maka kita bisa menggunakan menu shape ya menu shape untuk menutupi satu gambar dan fokuskan pada gambar yang lainnya yang dimana shape itu nanti kita isi dengan teks yang yang ada yang ini juga nanti kita akan belajar di pertemuan yang keempat ya jadi bisa menggunakan ruang kosong jika tidak ada ruang kosong bisa memakai shape ya untuk memfokuskan salah satu gambar dan shape nanti diisi dengan teks pada gambar tersebut demikian saya dari Yudha Utomo saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton